Berikut adalah data hasil pantauan dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Jayapura terkait perayaan Hari Raya Kurban di Kabupaten Jayapura. Sesuai dengan pantauan dari Dewan Masjid Indonesia wilayah Kabupaten Jayapura, khusus untuk Kabupaten Jayapura sendiri sesuai data yang telah masuk, terdapat kurang lebih 69 tempat di Kabupaten Jayapura yang melaksanakan baik proses sholat idul adha dan pemotongan hewan kurban. Dari 69 tempat tersebut tercatat ada 3 tempat atau 3 masjid yang tidak melaksanakan pemotongan hewan kurban dikarenakan tidak ada hewan kurban yang masuk. Hasa Karudin, selaku ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Jayapura mengatakan, dirinya sudah berkoordinasi dengan seluruh masjid yang melaksanakan pemotongan hewan kurban yang berkelebihan, dapat juga berbagi dengan masjid yang tidak melaksanakan pemotongan hewan kurban. Pertahuan kami selaku Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Jayapura dalam pelaksanaan idul kurban atau idul adha tahun 1441 Hijriah ini untuk wilayah Kabupaten Jayapura, dari data yang telah masuk lewat Dewan Masjid Indonesia, ada 69 titik tempat penyelenggaraan solat idul adha maupun penyelenggaraan tempat pemotongan atau penyembelihan hewan kurban. Yang menambahkan untuk Hari Raya Kurban tahun ini, jika dibandingkan dengan Hari Raya Kurban tahun lalu, tidak ada perbedaan yang signifikan terkait banyaknya hewan kurban yang disembeli. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Hari Raya Kurban masih bersamaan dengan adanya wabah pandemi COVID-19, sehingga dari pihak pemerintah sendiri telah menghimbau untuk melaksanakan protokol kesehatan. Oleh karena itu, warga tidak lagi yang mengambil daging kurban langsung ke masjid, melainkan langsung dibawakan oleh panitia masjid dari rumah ke rumah. Dari Kebuatan Ciepura, Herawati Persilya Roring, AINUS Ciepura melaporkan.